La ilaha illallah, karena Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, berasal dari Allah, la ilaha illallah, berasal dari Allah, la ilaha illallah. Kita tentang SHS, sukses, khusnul khatimah, dan surga. Insyaallah kali ini kita akan membahas seri yang ke-21 dengan tema pemujaan. Nah ini memang kita harus memahami makna sholat kita, kita harus memahami makna daripada ungkapan-ungkapan kita kepada Allah. Kita juga harus memahami sebagai manusia ada naluri. Ya ada naluri yang disebut dengan naluri ketuhanan, naluri di mana kita betul-betul ingin mencurahkan isi hati kita. Jadi itu satu kebutuhan manusia ingin mencurahkan isi hatinya, ingin mengungkapkan kebergantungannya. Ada pengakuan di dalam diri kita bahwa kita ini tidak bisa menghadapi kehidupan itu keseluruhan. Banyak sekali kekurangan kita, hambatan-hambatan dalam kehidupan ini. Dan kita merasakan memang kita sebagai manusia tidak bisa melakukan seluruhnya. Banyak hal yang kita tidak mampu. Karena itu manusia sakit, manusia mati, manusia istilahnya banyak hal yang tidak dia sukai tapi dia alami juga begitu. Manusia membutuhkan sesuatu, dia membutuhkan sesuatu yang dia tidak sanggup memikulnya. Nah itulah ada naluri itu. Dan manusia juga ingin memuja, memuji, mengagungkan sesuatu. Nah itu sudah memang sudah ada dari ciptaan Allah kepada kita itu sudah ada. Kecenderungan ingin kepada Tuhan, ingin mengungkapkan kepada Tuhan, ingin mengekspresikan diri kepada Tuhan. Merasakan kebergantungan dan sebagainya. Karena kita memang manusia yang banyak sekali kekurangannya. Nah itu sudah seperti itu. Banyak sekali kebutuhannya, banyak sekali kekurangannya, banyak sekali keterbatasannya. Nah sehingga setiap manusia ada kecenderungan itu. Dia ada kecenderungan untuk menggantungkan hidupnya kepada sesuatu yang dianggap oleh dia mampu. Nah setelah kepada benda-benda, nanti ada kecenderungan kepada yang bukan benda, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Tapi diakini ada sesuatu. Nah karena itulah banyak yang datang, yang memuja kepada gunung, memuja kepada keramat-keramat, memuja. Ada sesuatu yang menurut dia sesuatu yang gaib, yang gaib yang bisa dipergantungi oleh dia. Nah ini yang dipergantungi oleh manusia. Nah inilah kira-kira begini kita itu manusia itu. Nah itulah dia. Kenapa manusia ada kecenderungan untuk melakukan pemujaan. Nah dari zaman dulu itu ada terus. Nah ingin mengungkapkan kebergantungannya, ingin mengungkapkan puja dan pujinya. Dan dia mengetahui ada sesuatu yang maha besar. Nah kadang-kadang datang ke tempat yang jadinya seringkali disebut keramat, yang gaib, yang apa segala macam. Nah itu tuh akibat daripada hati nuraninya ada mengatakan sesuatu, bahwa ada sesuatu yang bisa dipergantungi untuk menolongnya. Nah ini seperti ini manusia ini. Nah itulah ada agama, yang ada kepercayaan. Udah seperti itu kecenderungan manusia itu. Para sahabat semua, bagi orang Islam, ya bagi orang Islam, yang namanya sesuatu yang ingin dipergantungi, sesuatu yang ingin dipuja-puja, ingin dipuji, juga memang sesuatu itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Dia gaib. Ya tapi bukan benda. Dia tidak serupa apapun. Nah, Tuhan itu disebut dengan Tuhan. Nah, hanya ruang lingkupnya itu memang alam semesta. Karena Tuhan itu ada sebelum alam ini ada. Tuhan duluan ada. Jadi, Tuhan itulah yang kita sebagai manusia yang bisa memahaminya keberadaan sesuatu yang maha besar itu sebelum alam ini ada. Nah, itu yakin kita itu ada. Tuhan itu yang sebelum alam ini ada. Tuhan itu ada. Nah, dialah Tuhannya alam semesta. Dialah Tuhan itu yang maha pengasih, maha penyayat. Jadi, kalau kita bilang kita ingin datang, ingin mengekspresikan diri, ingin bergantung, ingin memuja, memuji, memohon, pertolongan. Nah, itulah dia. Tuhannya alam semesta. Tuhannya kita. Ya, yang maha kasih sayang. Nah, itu yang paling penting. Dia itu sayang kepada makhluknya. Maha pengasih, maha penyayat. Maha penolong, maha pengampun. Tuhan itu maha baik. Nah, sehingga pada saat kita ingin datang kepadanya, kita harus meyakini, memang Tuhan itu yang maha kasih sayang, yang maha baik. Tempat kita kembali, tempat kita mengekspresikan semua kehidupan kita. Kepada yang maha kasih sayang, yang maha tahu, yang maha perkasa, yang maha memberi, yang maha melindungi, yang maha baik. Nah, itu. Ya, itu di alam semesta. Dia maha berkuasa, maha baik. Dialah maha esah. Dia maha esah satu-satunya Tuhan itu. Dia yang maha esah, satu-satunya itu tidak serupa apapun. Nah, kita bayangkan ini memang tidak serupa apapun. Karena waktu alam ini tidak ada, Tuhan itu ada. Tidak serupa alam, tidak serupa apapun. Alam semesta yang beragam ini tidak ada yang sama dengan Tuhan itu. Tidak serupa apapun. Tidak setara apapun. Karena itu dia, pikiran manusia yang kecil ini tidak bisa membayangkan, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa didengar, tidak bisa melihat, tidak bisa dilihat, tidak akan bisa melihat Tuhan, tidak akan bisa mendengar Tuhan, tidak akan bisa merasakan Tuhan. Karena Tuhan itu, waduh, tak terhingga, tak terbatas. Ya, jadi memang sebelum alam ini ada kan Tuhan. Jadi saya bilang tuh, Tuhan ini Tuhan yang, sebelum alam semesta, Tuhan itulah yang sebenar-benarnya Tuhan. Nah, akhirnya dengan adanya alam semesta ini sebagai bukti, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kekuasaannya, bagaimana keperkasaannya, bagaimana Tuhan itu memperlihatkan kemahabesarannya. Nah, itu jelas sekali, jelas sekali di alam semesta ini, kemahabesaran Tuhan. Dia tidak serupa apapun, Tuhannya itu tidak serupa apapun. Nah, yang kita lihat, yang kita dengar adalah bukti-bukti kekuasaannya, bukti-bukti kemahabesarannya, bukti-bukti kasih sayangnya, yang kita selalu disayangi, diberi. Dia beri nikmat dan rahmat kita ini yang tak ternilai yang kita rasakan. Itu Tuhan yang maha kasih sayang. Nah, kita sebagai manusia, sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, bagaimana kita mengekspresikan diri, mengekspresikan diri kita untuk memuja, memuji, menyanjung Tuhan yang maha kasih sayang itu. Nah, itulah yang disebut dengan sholat. Dia berzikir, sholat, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Jadi ada ketentukan memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengekspresikan Tuhan dari dalam diri kita. Karena kita yakin sekali, yakin benar, bahwa Tuhan itu ada sebelum alam ini ada. Dia maha baik, maha baik, maha baik, maha kasih sayang. Nah, kita itu ingin memuliakannya, mengagungkannya, karena memang Tuhan yang maha mulia. Nah, itulah sholat itu seperti itu. Pemujaan, melakukan pemujaan. Kita melakukan pemujaan terhadap Tuhan. Pemujaan yang terus menerus, pemujaan, mengagungkan, memuliakan. Tuhan yang maha kasih sayang itu. Nah, jadi sholat itu itu. Ya, jadi sholat itu itu. Melakukan pemujaan-pemujaan. Jadi, kalau mau kita maha sholat, nah itu kita harus paham sekali itu, bahwa kita akan memuja, memuji, mengagungkan Tuhan. Ya, bercurhat, mengekspresikan permohonan, mengekspresikan isi hati kita, jiwa kita untuk memuliakan, memohon, bergantung, mengungkapkan rasa ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan. Berserah diri, menyerahkan segalanya. Nah, dengan bahasa-bahasa yang diikuti oleh kita sekarang dalam sholat, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, karena itulah lebih lengkapnya, kita akan coba, ya, membaca dari tulisan yang saya buat ini, dalam sebuah slide, InsyaAllah menjadi bahan pembelajaran kita, yaitu, ada hubungannya dengan kehusuan dalam sholat. Nah, ini kita lihat, kita share, ini yang disebut dengan pemujaan. Ya, pemujaan. Ini supaya lebih paham kita dengan tulisan, pemujaan kepada Tuhan adalah naluri dan kebutuhan ruhani manusia. Untuk mengungkapkan rasa kebergantungan dan pujian kepada yang dianggap maha berkuasa. Naluri ini selalu ada di dalam diri. Ya, sejak zaman dahulu. Ya, sejak zaman dahulu sudah ada. Sebagian manusia mendatangi tempat-tempat tempat-tempat sakral. Misalnya di gunung, di hutan, atau di tempat yang dianggap keramat. Memuja sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan yang luar biasa, yang mampu menolong kehidupannya. Anda juga yang mengikuti bimbingan para nabi dan rasul sebagai agama yang dianggapnya. Sampai sekarang masih ada. Naluri itu tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari. Itu adalah kebutuhan ruhani yang disalurkan melalui berbagai acara ritual menurut keyakinannya masing-masing. Jadi memang ada kebutuhan ruhani yang seperti itu ingin memuja itu disalurkan melalui berbagai acara ritual. Menurut keyakinannya masing-masing. Salah satunya melalui kepercayaan agama. Nah ini para sahabat, seperti itu memang kita manusia. Umat Islam melakukan pemujaan kepada Tuhannya. Kita sebagai umat Islam melakukan pemujaan kepada Tuhan. Dengan cara salat yang husu. Jadi salat yang husu itu. Jadi salat yang husu itu yaitu pemujaan. Kita melakukan pemujaan kepada Tuhan. Dengan cara meniru salat yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah. Jadi kita ini umat Islam melakukan pemujaan dengan salat yang husu. Salat yang husu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu dia, kita menyebutnya salat yang husu atau salat husu. Menjadi ibadah ritual. Jadi ibadah ritualnya untuk apa? Untuk melakukan pemujaan kepada Tuhan. Dengan cara berendah diri, penuh ketundukan sebagai makhluk. Yang mengakui ketidakberdayaannya di hadapan Tuhannya. Nah inilah kira-kira namanya husu itu. Jadi husu itu begitu. Jadi dalam definisi husu itu berendah diri, tunduk. Jadi kalau kita sekaligus membacanya, salat husu itu menjadi ibadah ritual untuk melakukan pemujaan. Nah pemujaan. Jadi kalau kita sholat itu ada pemujaannya. Pemujaan kepada Tuhan dengan berendah diri. Kita berendah diri. Penuh ketundukan. Kita ini sebagai makhluk yang mengakui diri kita ini tidak berdaya. Mengakui ketidakberdayaan diri di hadapan Tuhannya. Tuhan kita. Nah itulah husu. Jadi dengan husu. Jadi kalau kita sholat itu ada penjiwaan ini. Ya ada filosofi yang ini. Ada rasa pemujaan seperti ini. Ya jadi ada rasa itu kalau kita mau husu itu. Nah baru setelah itu ada makna-makna dan sebagainya. Tapi ada rasa itu. Kesadaran itu. Keinsafan itu. Keyakinan itu. Ada nih yang seperti ini. Ya pada saat sholat. Nah nanti setelah kita merasakan pemujaan itu. Baru pelaksanaannya dilakukan secara lisan. Ya ada bacaannya. Nah ini aturan-aturannya ya. Aturan-aturannya disalurkannya dengan cara yang itu. Ya dengan cara ada lisannya. Ada bacaannya. Ada gerakannya. Yang intisarinya. Yang isinya itu. Isinya daripada lisan dan gerakan itu. Isinya adalah atau substansinya adalah dia mengajukan atau mengekspresikan permohonan dan pujian kepada Allah. Jadi itu isinya itu. Ya isinya permohonan dan pujian kepada Allah. Yang diatur dalam syariat. Nah jadi penjiwaannya itu seperti itu. Cuman ada aturan. Ya ada aturan. Dalam syariat itu diatur. Ucapannya harus dengan baca Arab. Bahasa Arab. Jadi ucapan lisannya dalam bahasa Arab. Ya dalam bahasa Arab. Yang dipahami artinya dengan akal pikir. Ya dalam bahasa Arab. Yang dipahami artinya dengan akal pikir. Atau tapakur. Ya tapakur. Kemudian dihayati. Dijiwai. Itu namanya. Dan dilakukan dengan tenang. Nah ini namanya Tumak Ninah. Atau kita sebut dengan metode 3T atau 3T. Tumak Ninah tapakur. Dan dabur. Nah ini pemujaan dengan metode 3T. Sholat dengan metode 3T. Nah ini substansinya seperti ini. Jadi kita berbicara tentang sholat dengan penghayatannya sekaligus. Jadi yang dipuja itu siapa? Yaitu Tuhan yang dipuja itu adalah Tuhan semesta alam. Yang maha kasih sayang, yang maha baik, yang maha sempurna, maha mulia, maha agung, maha pengampun, maha pemaap, maha raja, maha berkuasa, maha berperan, maha adil, maha melindungi, dan nama baik sekali lainnya. Jadi Tuhan itu maha baik sekali. Jadi yang pertama kali kita ingat itu memang Tuhannya itu kasih sayang. Yang sayang betul dengan kita. Sayang dengan kehidupan kita. Melindungi dan mengurus kita terus-menerus itu sayang sekali. Tuhan sayang sama makhluknya. Pengasih, maha pengasih, maha penyayang. Jadi kita merasakan betul memuja kepada Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Jadi kita merasakan pengasih, penyayangnya itu dalam diri kita. Nah itulah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Nah dialah yang maha esa itu satu-satunya. Dia tidak serupa apapun, tidak seperti apapun, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Jadi yang sayang pada kita itu, yang berpuasa itu, yang menciptakan, yang mengurus kita itu tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita dengar. Tidak seperti apapun, tidak serupa apapun. Tapi dia hidup benar-benar, dia yang mengurus kita benar-benar, dia yang mengurus alam benar-benar seperti itu. Jadi tidak bisa dilihat, tidak bisa dengar, tidak seperti apapun. Dia berperan penuh, tapi tidak serupa apapun. Nah gitu. Dia tidak serupa apapun. Dia berperan penuh pada diri kita, pada alam semesta. Tapi tidak serupa apapun. Nah itulah Tuhan yang maha kasih sayang, yang kita betul-betul menyayangi kita, tapi tidak serupa apapun. Ya karena alam semesta belum ada. Ya alam semesta belum ada, pikiran kita aja belum ada. Kita baru dibuatkan, masih baru. Nah Tuhan tuh udah ada sejak alam ini belum ada, Tuhan udah ada. Maka tidak bisa dibayangkan, tidak serupa apapun, tak terhingga itu. Tak terbatas pekuasaan yang luar biasa. Nah itulah yang maha gabi, yang kita gandrungi. Ya nah dengan itu kita puja-puji dia. Alam semesta belum ada. Tuhannya ada. Hidup kekal abadi. Coba kita rendungkan. Saat alam semesta belum ada, hanya Tuhan lah yang maha hidup, maha kekal abadi, maha berperan. Nah bila kita merenungkan, ini terasa lebih jelas. Lebih jelas serang benderang keberadaan Tuhan itu. Dan sebelum alam semesta ada tuh, Tuhan tuh ada jelas sekali. Nyata sekali tuh. Itu kemahabesaran Tuhan, keperkasaan Tuhan, maha luar biasa, kekuatannya, kehebatannya. Jelas terlihat, dia perannya dalam penciptaan. Jadi kalau kita lihat penciptaan alam semesta, itu peran Tuhan semua. Waduh luar biasa. Alam semesta aja sebegitu luar biasa. Biar kita aja sendiri, di dalam diri kita aja. Waduh kehidupannya luar biasa itu. Nah itu semua peran Tuhan. Jadi Tuhan itu memang benar-benar menunjukkan kemahabesarannya itu. Di dalam diri kita. Nah kita rasakan, dia itu maha kasih sayang itu yang berkati Tuhan. Tidak seperti apapun. Bayangkan terlihat jelas perannya, penciptaannya, mewujudkannya, mengendalikan alam semesta ini. Ternasuk juga diri kita dan semua makhluknya dalam kendali Tuhan. Tuhan yang mengurusnya. Luar biasa. Nah itulah yang kita puja, kita puji. Tidak serupa apapun. Kenapa tidak serupa apapun? Karena kita sendiri, ya kita sendiri baru. Tuhannya udah ada sejak alam belum ada. Tuhannya yang menciptakan alam. Alam belum ada, Tuhan maha hidup. Kalau dia tidak sampai di kiraan kita, terlalu kecil. Maka tidak serupa apapun. Dia mau dibayangin apa yang seperti itu hebatnya. Alam semesta ini terbayangkan cuma kecil-kecil. Sedangkan itu semua peran Tuhan waktu alam semesta belum ada. Dia tidak serupa apapun. Tidak seperti apapun. Tak terbatas, tak terhingga kekuasaannya. Nah inilah para sahabat semua yang dirahmati Allah. Penjelasan tentang pemujaan. Kita memuja Tuhan, memuji Tuhan. Memohon bergantung kepada Tuhan. Yang maha kasih sayang, yang menyayangi kita mengalami mahluknya. Maha pengampun, maha baik. Dia berperan penuh dalam kehidupan kita. Mengurus kita, mengurus alam terus. Menurus sampai ke dalam hati kita. Dia sayang sekali pada kita. Cuma dia tidak serupa apapun. Ya tidak seperti apapun. Nah itulah Tuhan kita. Satu-satunya Tuhan yang maha esah. Yang kita ekspresikan jiwa kita kepadanya. Dia maha mendengar, dia maha mendengar. Dia maha tahu isi hati kita. Apa yang ada dalam diri. Dia maha tahu. Dan kita ini dialah yang mengurus kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita sedang tidur pun Allah tetap mengurus kita. Jantung kita tetap berdetak yang mengurus. Itu Allah. Sayangnya Allah pada kita. Karena itu kita hendak. Memuji-memuji datang kepadanya. Datang kepadanya itu maksudnya betul-betul Tuhan itu sudah di sini. Sudah-sudah berperan begini gitu. Nah kitanya yang menyerahkan diri. Menyerahkan diri pada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang sayang kita. Ya inilah tentang pemujaan. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.